Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Fonda Diyupandawa airrivel Halo Sobat Bediler gimana nih kabar Sobat Bediler semuanya nah semoga Sobat Bediler dimanapun berada dalam keadaan yang sehat selalu ya dan semoga juga diberikan kelancaran dalam usahanya ataupun kelancaran urusannya ya oke Sobat Bediler kali ini kita akan mengulas unit uklik sesuai dengan request Sobat Bediler jadi sebenernya tuh suka banget ini sudah saya analisa ya waduh keren sekali jadi banyak sekali yang minta kita untuk review uklik jadi kalau kita mereview uklik tuh viewernya pasti banyak kalau nggak tahu kenapa karena memang uklik adalah unit pilihan Sobat Bediler ya karena untuk pemula pun juga lebih menantang adrenalin apa sih rambut kayak gitu oke nah kali ini kita akan kembali mengulas uklik uklik yang termasuk uklik andalan Sobat Bediler yaitu unit Canon wah kira-kira Canon apa sih ini mungkin sudah pernah tahu ya jadi kita sudah sebelumnya sudah pernah mereview berbagai unit Canon mulai dari 747 Longboard ada juga 808 Magnum ada 727 juga nah kali ini kita akan mereview unit Canon 737 yang fiber karena Canon itu pompornya tuh ada dua ya biasanya ada wood ada fiber nah ini yang fiber atau istilahnya tuh yang popor-popor plastik ya kalau DSL tuh tuh ABS nah orang lebih seperti itu dan kali ini karena belum pernah kita mereview unit yang ada di pangsa ini jadi kita akan bahas untuk spesifikasi dari unit Canon 737 dulu nah setelah itu kita juga akan ke lapangan tembak untuk cek kira-kira performa dari unit Canon 737 ini seperti apa kita cek timbang berat juga dan juga tes sasaran ya terus juga nanti eh kita akan bahas harganya juga jadi biar alurnya runtut aja nanti sobel jangan di skip-skip biar tahu kira-kira informasi dari unit 737 ini seperti apa nah ini buat sobeler yang mau cari referensi uklik siapa tahu menemukan jawaban di video kali ini nah oke sebelum itu kita ingatkan kembali buat sobeler yang belum mengikuti giveaway kita yaitu spesial 10.000 subscriber masih boleh banget untuk mengikuti ya jadi masih kita buka ya dan kesempatannya cukup banyak jadi kalau dilewatkan tuh sayang banget ya sobeler jadi langsung aja sobeler ikutin giveaway kita spesial 10.000 subscriber jadi total hadiahnya tuh juga banyak ya jadi nggak usah khawatir kalau peluannya sedikit jadi peluannya pun cukup banyak saya lihat teman-teman juga sudah ada beberapa yang membuat video jadi yang belum membuat silahkan membuat caranya sangat mudah yang pertama sobeler tinggal follow instagram kita ada di Pandawa Rival ya nah itu boleh pakai akun istrinya akun saudaranya akun anaknya akun kakeknya nggak ya kalau kakeknya ya jadi boleh pakai akun siapapun yang penting follow dulu terus juga jangan lupa subscribe nah ini yang paling penting bisa mengikuti giveaway fungsinya apa fungsinya biar sobeler juga nggak ketinggalan info kalau kita ada promo ataupun info-info tentang senapan-senapan terbaru sobeler biar nggak ketinggalan terus yang paling penting harus buat video ya ini harus buat video boleh unboxing boleh ASMR apa kalau ASMR senapan dimakan nggak ya jadi boleh juga review misal beli di sini belinya harus di Pandawa atau di serdadu atau di seller-seller lain ya seller lain maksudnya yang masih satu manajemen dengan serdadu boleh di bare sport boleh di sarjana bedil boleh di apa lagi nah kurang lebih disitu ya Nah nanti kalian dibuat video terus di upload ke YouTube atau channel sobeler masing-masing ya silahkan ya terus atau di IG juga boleh mau di upload di YouTube atau di IG boleh banget ya yang penting nanti kalau di IG pasti harus ngetag kita kalau di YouTube pakai hashtag Pandawa Rival nah silahkan silahkan dibuat mumpung masih ada waktu karena menurut saya itu hal yang gampang mau ucapan selamat 10.000 subscriber boleh banget tetap kita kasih hadiah ya sementara dan kita langsung saja untuk cek spesifikasi dari unit Canon 737 check this out Oke semua dealer hari ini kita akan mengulas untuk spesifikasi Nah kita akan ulas unit Canon 737 dengan popol fiber ini ya nah yang pertama kita akan bahas untuk arasnya dulu sesih ini sudah menyiapkan ini dia meteran ya sobelers jadi kita akan cek ya karena saya sendiri pun belum pernah mereview jadi kita akan cek aja kira-kira panjangnya berapa nah seperti ini oke panjangnya ada di 50 cm ya sobeler untuk unit Canon 737 panjang atasnya ini adalah 50 cm dengan OD 9 dan disini pun dia sudah dilengkapi serombong ya seperti ini nah ini serombongnya di serombongnya tuh pasti ada nomor serinya nah ini membuat unit ini menjadi salah satu ciri khasnya ya karena emang ori dari pabriknya langsung terus untuk bagian laras atau di ujungnya sudah lengkap dengan navel peredam ya jadi sudah ada jadi bisa tinggal dipasang-pasang yang peredam baik peredam uklik atau biasanya hw100 atau peredam-peredam yang lain tinggal dipasang saja ya sobeler terus untuk tabungnya sendiri dia OD 22 seperti itu jadi kebanyakan Canon memang tabungnya OD 22 tapi ada juga yang OD 25 seperti 747 itu OD nya 25 tapi kalau yang 737 727 terus 808 itu OD nya masih di 22 nah kira-kira panjang diri tabungnya berapa kita akan ukur juga nah ini sekitar 42 ya atau 43 sekitar segitu terus berbahan aluminium nah ini seperti ini ya penampakannya ya kurang lebih seperti ini nah mundur lagi di bagian chamber jadi chambernya pun dia masih sama seperti chamber 747 seperti ini jadi bahannya mungkin bukan baja ya tapi ya masih bahan pilihan dari Canon sendiri yang pentingnya membuat dia juga semakin ringan juga di bagian chamber terus di bagian chamber ini juga terdapat pengisian mimisnya nah ini ya pengisiannya ada lubang coba di sini nah ini tinggal di tekan ininya tombol di sini nanti apa untuk kok itu apa namanya penusutnya akan keluar sendiri nah itu sangat simpel sekali terus nanti kalau masukkan tinggal didorong ke depan nanti akan mengunci dengan sendirinya terus juga unit Canon 737 ini sudah dilengkapi dengan visir nah ini visir yang yang memang menjadi ciri khas dari unit Canon ya karena kebanyakan Canon visirnya seperti ini nah ini visir yang bisa dibilang istilahnya modern ya shoulder tinggal diatur kanan kirinya atas bawahnya tinggal diputar-putar aja nah seperti mirip unit STLT atau sub-digger long through glue kurang lebih seperti itu untuk bentuk dari visirnya sendiri nah untuk popornya sendiri adalah popor fiber ya shoulder istilahnya di seperti ABS tapi bahannya juga pilihan dari Canon ya asli pabrikan dari Canon dengan model klasik jadi hanya ada satu model untuk 737 fiber ini yaitu model klasik seperti ini ada sedikit motifnya ya di bagian popor yang sebegitu lihat di bagian sini dan juga di bagian sini nah dan untuk picunya sama seperti ini bahan dari chambernya juga ada safety trigger yang tentunya lebih aman juga ketika nggak dipakai harus di safety ya kalau ada mimisnya terus di bagian belakang juga ada standaran bahu seperti ini shoulder nah ini standar bahunya membuat unit ini lebih enak dipegang juga ya nah kurang lebih seperti itu untuk alurnya yang sendiri adalah alur gelapan nah kita akan cek panjang keseluruhan ya kira-kira berapa sih panjang keseluruhan dari unit Canon ini jadi panjangnya sekitar 90 cm jadi nggak panjang-panjang banget jadi shoulder yang nggak suka unit terlalu panjang atau terlalu gimana boleh pilih ini karena unitnya nggak terlalu panjang yang masih terlihat kalau dari kejauhan tuh masih sangat simpel sekali Oke setelah kita bahas spesifikasinya kita akan langsung ke lapangan tembak kira-kira seperti apa sih performa dari unit Canon Canon 737 fiber ini check this out oke so dealer kali kita akan tes untuk unit Canon 737 long apa bukan oh 37 aja ya 737 aja jadi kali ini kita akan tes langsung jadi kita akan tembak beberapa sasaran yang ada di sana sekitar empat sasaran ya ini berapa kali pompa Mas 6 6 kali pompa kita akan coba tembak di sana ya sebenarnya menggunakan mimis apa jadi disini kita menggunakan mimis barakuda 10,65 gram jadi mimis yang seperti biasanya kita buat tes eh mau yang mana dulu mau yang kanan paling kanan ya kita coba paling kanan ya sewaktu di lernah disitu ada sasaran yang cukup kecil juga ya oke kita akan cek oke oke nah kena ya soler nah itu tadi perkenaan yang pertama di enam kali pompa ya nah kita coba lagi yang kedua nah ini agak berat atau ringan Mas tinggal ya atau sedang nah ini ngitung jadi nggak bisa diajak sedang jadi sedang ini gak terlalu berat ini modelnya memang simpel kayak gini kayaknya enak kalau dipegang ya modelnya simpel seperti ini oke coba yang kedua masih menggunakan mimis barakuda 10,65 gram ya sobat dealer nah kita coba yang sebelahnya atau sebelahnya ya oke nah itu tadi sebelahnya untuk perkenaannya bisa di cek sendiri ya soler nah kita coba lagi yang ketiga nah ini bukan nobos tapi mah harus di cek-cek-cek kayak gitu ya biasanya kalau ada suara gitu sebelum sudah takut ya biasanya harus di cek-cek-cek oke masih enam kali pompa menggunakan mimis barakuda juga kita ragum dulu nah ini kokangannya tinggal diarahkan ke bawah dia akan keluar sendiri terus didorong ke depan nah yang keluar malah mimisnya oke kita coba yang ketiga atau yang kecil juga seperti ini nah ini kita akan langsung coba kira-kira perkenanya seperti apa oke keren sekali ya powernya udah mulai keluar ya oke yang terakhir atau yang keempat kita akan coba lagi ya sobat dealer yang keempat masih di enam kali pompa ya nah oke pompanya sedang katanya ya karena saya nggak bisa ngerasain nggak kuat ya kalau saya oke yang terakhir atau yang paling kiri masih menggunakan mimis barakuda jadi kalau uklik ya memang harus seperti ini harus dipompa terus ditembakan pompa tembakan seperti itu konsepnya ya oke yang terakhir kita akan langsung cek wah nggak kena coba lagi nah kita harus coba lagi ya ini tanpa no edit edit no cut cut no cut cut apa sih oke kita coba yang keempat yang kelima berarti ya karena tadi yang satu nggak kena atau yang terakhir nggak karena kita coba lagi ya sobat dealer oke disini kita akan coba nah misnya pakai barakuda ya aja tuh lagi ini kalau tangannya gede agak sulit ya oke kita akan coba disini oke keren sekali ya sebenernya walaupun dia berat tapi tetap bisa ter ombang ambingan kontang panting seperti itu nah itu tadi perkenaan dari unit uklik Canon 737 ya wah setelah ini kita akan ngapain wah apa keiritan enggak ya jadi kali ini kita akan cek fps dari unit Canon 737 check this out oke semua dealer kali ini kita akan tes fps nah siapa nih yang sudah kepo dengan fps di unit 737 ya nah kali ini kita akan langsung tes di berapa kali pompa mas 5 ya 5 dulu permulaan guys nah kita coba di 5 kali apa 5 kali pompa kira-kira fps nya berapa kita akan cek setelah ini cek di saat enggak ya oke langsung saja kita akan cek 626 oke karena masih 5 kali pompa di 626 kita coba lagi kita naikkan berapa mas 1 berapa berarti 6 jadi setelah 5 6 ya sebetulnya jadi kita akan coba ini agak mengganggu ya tapi enggak apa-apa lah di 6 kali pompa kira-kira fps nya berapa nah ini dia mimisnya masih sama ya pakai barakuda 10,6 green jadi kalau uklik pakai ini juga masih bagus atau pakai canon expert doom nah ini kalau pakai canon expert doom ini kayaknya fps nya lebih besar karena dia lebih ringan ya seperti itu ya kalau pakai samyang macet jangan ya oke kita coba di 6 kali pompa kita akan cek kira-kira fps nya berapa enggak mundur lagi nah 668 masih naik keren sekali ya nah kalau 6 kali pompa kita 668 kalau 5 620an kalau enggak salah nah seperti ini kita akan coba lagi jadi uklik pun juga harus menyesuaikan mimis ya jadi kalau yang terlalu berat green nya itu nanti akan macet juga jadi pilih yang sedang aja ataupun yang canon expert doom misalnya kebanyakan orang-orang pakai ini nah ini unitnya canon mimisnya canon kayaknya lebih cocok ya tapi terserah kita tesnya pakai barakuda karena mimis yang biasanya sering kita pakai ya barakuda ini tapi kalau mau ganti boleh tinggal disesuaikan unitnya apa karena masing-masing ulit juga berbeda-beda ya soal biar oke langsung kita coba yang ketiga berapa kali pompa gila bentar ya mimisnya kebalik jadi kita balik dulu oke langsung kita coba berapa kali pompa 8 nah kita kira lupa ya oke 726 ya oke nah tadi sudah kita coba 5 6 dan juga 8 jadi kalau 8 kali pompa sekitar 726 silahkan ya sogar jadi bisa dimiliki kalau menurut saya masih oke juga di 700 lebih untuk fps dari unit uklik canon 737 nah setelah ini kita akan ngapain kita akan timbang berat kira-kira berat dari unit 737 ini berapa karena memang modelnya yang simple dan gak terlalu panjang kira-kira kita akan cek untuk beratnya berapa check this out oke sobeler kami kita akan ngapain kita akan timbang berat jadi kita akan cek berat dari unit canon 737 oke kita akan nyalakan dulu untuk timbangannya kita juga pakai second canon jadi sobeler bisa cek di samping juga untuk beratnya berapa oke langsung saja mulai dari polfa ini karena kayaknya ringan polfa nah ini wah gak ada 2 kg 1,9 aja itu bener karena saya karena memang dia menggunakan popor fiber atau kalau canon itu sebenarnya seperti plastik saya tadi kedengaran gak ya jadi dia pakai popor itu fiber kalau canon kan ada yang kayu ada yang fiber jadi dia ini pakai fiber makanya dia lebih ringan juga seperti itu ya recommended banget ya untuk pemula untuk unit 737 dari canon ini oke setelah ini kita akan bahas kira-kira berapa sih harga dari unit canon 737 check this out oke sudah nah itu tadi untuk perkenaannya jadi tadi kita coba beberapa sasaran dan 16 kali tadi 5 kali percobaan hasilnya bisa dimilai sendiri ya oke masih oke juga dan zero-in dari teleskop canon 737 ini juga gak sulit ya jadi masih tergantung yang mudah ya sobat berdealer karena biasanya ada unit uclick yang memang sulit di zero ya nah kita gak boleh sebut merek jadi ya seperti itu tapi ini termasuk unit yang mudah baik pemula pun pastinya masih oke juga terus untuk beratnya dia masih sangat ringan karena memang popernya menggunakan popor fiber atau sekelas plastik atau ABS ya jadi ada di 1,9 nah cocok sekali buat pemula yang gak suka berat dan juga gak suka unit yang terlalu panjang bisa menggunakan unit 373 berapa? 73 7 agak sulit ya 737 ya berapa gitu 737 popor fiber ini nah kira-kira berapa sih harga dari unit yang ada depan saya ini? jadi untuk harganya sendiri adalah 1 juta ya sobat berdealer dan untuk kelengkapannya sobat berdealer bisa mendapatkan unit ini nanti juga ada peredamnya ada tali sandang gantungan mimis serta mimis tes nah untuk paket full setnya nambah 500 ribu aja jadi untuk paket full set cukup nambah 500 ribu atau 1 juta 500 sudah bisa mendapatkan paket full set dari unit Canon 737 fiber ini dengan kelengkapan seperti apa aja untuk paket full set jadi masih sama untuk paket full setnya kelengkapannya ada teleskop ada juga tas napan ada peredam gantungan mimis mimis tes dan juga kartu garansi serta sudah dapat mimis ya sebetulnya tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kira-kira butuhnya yang apa aja oke sekian dulu review dari unit Canon 737 untuk info lebih lanjutnya suburbler bisa menghubungkan nomor CS yang sudah ada di bawah sini dan buat suburbler yang masih ingin menikmati promo cuci gudang kita boleh banget caranya langsung aja ke nomor CS yang ada di bawah sini juga ya dan next kita buat pengen apa suburbler boleh komen di kolom komentar Insya Allah kalau ada waktu pasti kita akan buatkan untuk suburbler dealer dan yang penting jangan lupa subscribe nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info tentang selamat angin dan juga promo-promo yang ada di Pandawa saya Fonda komentar dari diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satelaras sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax